Kembali lagi di video seri metode penelitian kualitatif Kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana membuat abstrak dalam penelitian kualitatif Nah, seperti kita ketahui bahwa abstrak sebuah penelitian Dapat didefinisikan sebagai rangkuman atau ulasan sederhana Padat dan ringkas tentang penelitian Mulai dari latar belakang, masalah, sampai hasil dan simpulan penelitian Sebelum kita membuat bagaimana abstrak penelitian Jangan lupa Subscribe, komen, dan share video ini kepada teman-teman Siapa tahu bermanfaat dan dibutuhkan Oke, kita tahu bahwa fungsi abstrak penelitian merupakan rangkuman dari hasil laporan penelitian yang dilaksanakan Artinya ketika kita sudah menyelesaikan sebuah penelitian Di lapangan telah menyelesaikan pengumpulan data, kemudian mengolah data, kemudian sudah menyelesaikan sebuah laporan penelitian Khususnya skripsi, tesis, semuapun disertasi Kita memerlukan satu lembar abstrak Satu lembar abstrak ini memiliki fungsi memang untuk memudahkan pembaca mengetahui keseluruhan penelitian yang dilakukan Terkadang karena fungsi abstrak ini merupakan rangkuman dan sering dikerjakannya di terakhir sekali setelah proses penelitian berlangsung dan dikerjakan Abstrak seringkali dibuat asal saja Abstrak seringkali dikerjakan yang penting ada Karena kebanyakan para mahasiswa berpikir toh cuma satu lembar saja Padahal di abstrak itulah menjadi titik fokus bagaimana para penguji tugas akhir mahasiswa untuk melihat rangkuman dari konsep-konsep teori yang dipakai Objek dan subjek penelitiannya bagaimana teknik analisis yang dipergunakan termasuk data dan pengurayannya Oleh karena itu jangan dipandang sebelah mata fungsi dan posisi abstrak dalam penelitian Nah secara sederhana struktur abstrak dalam penelitian kualitatif itu bisa terbagi menjadi beberapa bagian Setidaknya pertama di abstrak harus memiliki dan memuat masalah Mulai dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pertanyaan-pertanyaan penelitian Kemudian yang kedua Abstrak strukturnya itu memiliki objek dan subjek penelitian Meskipun hanya satu lembar Sebuah abstrak harus menguraikan apa dan siapa sumber dari yang diteliti Bahkan dalam beberapa kasus juga dijelaskan alasan pemilihan objek maupun subjek Yang ketiga struktur abstrak memuat metodologi Yaitu memuat serangkaian atau perangkat analisis Mulai dari paradigma, metode dan teknik analisis maupun cara mendapatkan data Dan terakhir adalah hasil penelitian Struktur abstrak itu memuat hasil penelitian secara sederhana dan rangkuman Dia membuat jawaban-jawaban atas fokus masalah maupun pertanyaan-pertanyaan penelitian Empat hal ini merupakan struktur abstrak yang umum Dengan demikian di dalam satu lembar penulisan abstrak itu Para penguji skripsi, para pembimbing, para dosen maupun pembaca umum Bisa mengetahui bagaimana masalah objek-subjek penelitian, metodologi maupun hasil penelitian Yang dihasilkan dari karya akhir mahasiswa tersebut Nah lanjut kemudian di dalam asrak juga bisa dimasukkan konsep maupun teori-teori yang dipakai Untuk mendukung bagaimana pelaksanaan dari proses penelitian ini Teori atau konsep utama yang digunakan itu sebagai definisi operasional yang dipakai di dalam penelitian Oleh karena itu ketika kita sudah memahami empat struktur abstrak Yaitu masalah objek-subjek penelitian, metodologi maupun hasil penelitian Dan ditambah bisa memasukkan konsep-konsep teori yang dipakai Maka kita harus masuk ke dalam bagian selanjutnya Bagaimana sih membuat abstrak penelitian Membuat abstrak penelitian merupakan pertanyaan yang paling penting Di beberapa kampus kita harus melihat ada panduan-panduan tertentu dalam membuat abstrak Masing-masing kampus pada dasarnya memiliki panduan tertentu Tetapi secara struktur seperti yang disebutkan sebelumnya Minimal ada empat hal di dalamnya Dan di beberapa kampus juga ada ketentuan Di dalam abstrak itu harus memuat nama mahasiswa Nomor induk mahasiswa dan judul Karya atau tugas akhir mahasiswa Termasuk yang terakhir adalah kata kuncinya Jadi ketika ingin membuat abstrak penelitian Lihat terlebih dahulu panduan penulisan tugas akhir mahasiswa Apakah identitas karya ilmiah berupa hasil yang dilakukan oleh penelitian ini harus dituliskan juga Atau ada juga di kampus yang lain Abstrak itu hanya langsung tulisannya abstrak di dalamnya adalah isinya Nah ketika kita berbicara tentang abstrak Saya mengajukan beberapa kaedah ataupun indikator bagaimana membuat abstrak penelitian Nah dalam 7 abstrak penelitian itu Di dalam membuat abstrak penelitian itu Kita harus memahami bahwa strukturnya Minimal kita memiliki 7 paragraf abstrak penelitian Bisa dilihat di dalam video ini Yaitu 7 abstrak penelitian Nah di dalam 7 abstrak penelitian ini Terdiri dari 2 paragraf pertama Yaitu menjelaskan tentang objek dan subjek penelitian Kemudian yang paragraf ketiga Yaitu 1 paragraf memuat latar belakang masalah penelitian Kemudian 1 paragraf teori maupun konsep yang digunakan 1 paragraf berikutnya memuat fokus masalah ataupun pertanyaan penelitian Dan 1 paragraf itu menjelaskan metodologi penelitian 1 paragraf lainnya adalah hasil ringkasan simpulan dari penelitian Nah ini adalah 7 paragraf yang bisa menjadi indikator maupun panduan bagi para mahasiswa Ketika telah menyelesaikan dan menulis laporan hasil penelitian tugas sebagai tugas akhir Bahwa di dalam satu lembar itu kita harus memikirkan bagaimana menjelaskan objek dan subjek penelitiannya Kemudian masalahnya termasuk juga kita menjelaskan pertanyaan-pertanyaan penelitian Dan menjelaskan metodologi yang digunakan Baik itu bersifat metodenya, pendekatannya, paradigmanya termasuk teknik analisis Dan terakhir adalah hasil dari penelitian yang dilakukan Sehingga dengan 7 paragraf abstrak ini Semua orang bisa melihat secara sederhana bagaimana proses, bagaimana fokus Bagaimana data itu diambil, bagaimana data itu dianalisis Termasuk juga kesimpulan yang ada di dalam proses penelitian Oleh karena itu, ketika kita berbicara abstrak Kita memahami harus tentang kriteria abstrak Sekali lagi, kembali kepada panduan masing-masing di perguruan tinggi Dalam membuat abstrak penelitian, sebenarnya memang tidak ada kriteria resmi Penulisan termasuk struktur abstrak penelitian Biasanya menyesuaikan dengan panduan penulisan karya ilmiah Maupun kebiasaan dosen pembimbing pada masing-masing perguruan tinggi Jadi kembali lagi, panduan yang paling penting adalah Bagaimana melihat tesis, desertasi, skripsi yang sudah selesai Di perpustakaan masing-masing perguruan tinggi Lihatlah bagaimana model penulisan bagian-bagian abstraknya Apakah identitas peneliti Identitas nomor induk mahasiswa Judul karya ilmiah Termasuk juga kata kunci itu harus dimasukkan ke dalam abstrak Satu lembar itu atau khusus hanya menuliskan Menuliskan tujuh paragraf seperti yang tadi telah dijelaskan Tentang abstrak rangkuman hasil penelitian Semoga dengan penjelasan tujuh paragraf dan kriteria abstrak ini Bisa menjadi sebuah panduan awal untuk para mahasiswa menuliskan abstrak Secara teknis memang tidak ada panduan kriterianya Tetapi biasanya abstrak itu memuat antara 200 sampai 500 kata Oke selamat membuat abstrak Semoga abstraknya bagus Dan ujian karya ilmiah sebagai tugas akhir mahasiswa bisa lulus Terima kasih telah menonton!